Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. MRT Jakarta mencatat sebanyak 2.709.482 orang menggunakan MRT pada April 2024. Angka ini menunjukkan rata-rata harian sebanyak 90.316 orang. Pada bulan ini tercatat 7.626 perjalanan kereta. Saat weekday, rata-rata mencapai 122.000 orang yang menggunakan layanan MRT Jakarta. Dimana pengguna tertinggi jatuh pada 3 April 2024 sebanyak 143.619 orang. Jumlah ini menunjukkan bahwa masyarakat pekerja telah menggunakan MRT Jakarta saat beraktivitas dari tempat tinggal ke tempat kerja, begitu sebaiknya. Secara konsisten, MRT Jakarta mempertahankan ketempatan waktu operasional yang melibatkan ketempatan waktu tempuh, kedatangan, dan berhenti rata tangga 99.9%. Dan peningkatan angka keterangkutan terlihat di 5 stasiun, yaitu dukung atas BNI, Bundaran HI, Lebak Plus Grab, Blok MBCA, Senen Mastercard, dan Istora Mandiri. Sejumlah faktor seperti integrasi antar moda dan gunung di sekitar stasiun, transit mitra feeder, dan program gaya hidup dan event mendorong peningkatan tersebut. Tidak hanya itu, MRT Jakarta juga bekerjasama dengan berbagai pihak menggunakan menaikkan angka keterangkutan. Terutama dari industri wisata seperti sektor kulinar, aktivitas, hingga pusat perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, hingga promo tiket di sejumlah tempat wisata. Kerja kolaborasi dengan sejumlah operator transportasi publik pengumpan juga mendorong peningkatan angka keterangkutan. Lebih jauh lagi, moda pengumpan ini juga mengangkut dari kawasan hunian langsung menuju stasiun terdekat. Terbaru, PT MRT Jakarta bekerjasama dengan Damri untuk menyediakan layanan pengumpan dari PIK 2 menuju stasiun Blok MBCA. Kedaran angkutan pengumpan ini akan berdampak tidak saja terhadap kenaikan angka keterangkutan, namun juga mendorong kebudayaan menggunakan platform berbagi kendaraan. Secara angka, operator pengumpan ini menyumbang sekitar 22,23 persen angka keterangkutan dari total leadership MRT Jakarta. Terhitung sejak Mei 2023, waktu operasional ratangga dan stasiun saat akhir pekan yang biasanya mulai pukul 6 dan berakhir pada pukul 24, menjadi pukul 5 hingga 24 sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas masyarakat pada akhir pekan di sepanjang jalur MRT Jakarta. Pada tahun 2023, jumlah pengguna jasa MRT Jakarta mencapai 91.000 orang per hari. Angka ini melampaui target PT MRT Jakarta 70.000 orang per hari sepanjang 2023. Pada 2024 ini, PT MRT Jakarta menargetkan 92.000 orang per hari pada akhir tahun. PT MRT Jakarta berterima kasih kepada masyarakat yang telah menaruh kepercayaan terhadap layanan MRT Jakarta dan mitra-mitra pengumpannya, sehingga lebih banyak orang yang menggunakan MRT Jakarta dalam mobilitas sehari-harinya. Tim Erjon Media, laporkan. Tim Erjon Media, laporkan.